Dikenal sebagai prorakyat dan perbekang teguh pada aturan yang berlaku, Jarod Saiful Hidayat kembali maju bersama Basuki Caya Purnama dalam pilkada DKI mendatang. Namun ada sisi berbeda dibalik sosok seorang Jarod saat bersama keluarga dan juga masa mudanya. Adalah Jarod Saiful Hidayat. Pria berkacamata dengan kumis tebalnya ini merupakan wakil gubernur DKI Jakarta. Pria yang akrab di sapa Jarod ini kembali maju sebagai wakil gubernur bersama Ahok pada pilkada DKI Jakarta mendatang. Mantan wali kota Blitar Jawa Timur dua periode ini dikenal sebagai sosok yang prorakyat dan berpegang teguh dengan aturan yang berlaku. Jarod mulai dikenal saat dirinya menjadi wali kota Blitar. Saat itu dirinya enggan mengganti mobil dinasnya saat menjabat sebagai wali kota. Tidak hanya itu saja, selama kepemimpinannya Jarod memangkas lebih dari 100 posisi lantaran dianggap tidak strategis dan tidak bermanfaat. Jarod juga dikenal sering belusukan namun menghindari dari sorotan media. Dengan sejumlah keberakannya saat memimpin Blitar, Jarod masuk dalam 10 kepala daerah terbaik versi salah satu majalah nasional ternama. Sejumlah kawannya menyebutkan, di masa mudanya Jarod dikenal sebagai pribadi yang unik dan kadang nyeleneh. Bahkan karena nyelenehnya itu kerap membuat kawan-kawannya tertawa. Namun dibalik masa mudanya itu dan di tengah hingar-bingarnya aktivitas politiknya, Jarod juga dikenal sebagai suami dan ayah yang bersahaja. Di saat libur, Jarod memilih untuk bersama keluarganya daripada dengan kolega politiknya. Tim MNC Media memberitakan.